Yaitu pemirsa pelaksanaan catur berata penyepian di wilayah Abian Semal, Kabupaten Badung, berlangsung tertib dan hikmat. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai karena menjadi jalur kendaraan parwisata menuju objek wisata sangeh dan berdugul tampak sepi tanpa aktivitas. Selasa 28 Maret 2017, umat Hindu di Bali memperingati hari nyepi tahun baru Saka 1939. Pada hari suci ini, umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian yaitu amati geni, tidak menyalakan api atau cahaya, amati karya, tidak bekerja, amati lelanguan, tidak bersenang-senang atau membuat kebisingan, dan amati lelungan, tidak berpergian keluar rumah. Nyepi berlangsung sehari penuh, dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Selain umat Hindu, seluruh anggota masyarakat yang bermukim di Bali turut menyesuaikan diri sebagai wujud toleransi yang telah terjalin sejak dahulu. Di wilayah Latusari yang penduknya yang heterogen, pelaksanaan nyepi berlangsung tertib dan hikmat. Di jalan pendet yang biasanya ramai dilalui kendaraan-kendaraan pariwisata menuju obyek wisata sangeh dan berdugul tampak sepi tanpa aktivitas. Para pecalang banjar adat Abian Semal berjaga di wilayah masing-masing, sementara pecalang desa adat yang dibagi dalam beberapa kelompok berkeliling untuk memantau pelaksanaan nyepi agar berlangsung dengan aman. Pecalang juga membantu mengantarkan warga yang sakit ke puskesmas atau klinik-klinik terdekat. Bandesa adat Abian Semal Putu Drana yang ditemui pada hari pengurupukan matakan, pihaknya telah menyiapkan pecalang yang berasal dari masing-masing 13 banjar adat dan 26 pecalang yang berasal dari desa adat Abian Semal untuk memastikan pelaksanaan nyepi berjalan dengan tertib dan lancar. Kalau saksi di desa adat kami, seperti memang sudah ada awik yang menyatakan, kalau ada perkelaian, misalnya antar banyak, itu kena saksi membayar biaya upokado penyepian. Siapa yang membuat keributan itu, dia membayar upokado penyepian dan memperisada jagat, itu sanksinya. Putu Drana menambahkan, desa adat Abian Semal juga memberikan surat dispensasi kepada warga yang berobat ke rumah sakit dan menyalakan lampu bila memiliki anggota keluarga yang sakit atau memiliki bayi.